Belajari itu berarti kalian sudah kreatif atau nanti kalian kreatif menyusun atau menentukan sumber belajar yang berasal dari daerah kalian sendiri itu juga kreatifitas kalian nanti yang akan terasa. Nah apa sih bedanya antara STEAM dengan yang bukan STEAM? Jadi yang pertama itu adalah kalau STEAM itu seperti itu tadi ya, dia berpusat kepada peserta didik. Kalau yang bukan STEAM biasanya dia berpusat pada guru, jadi guru yang dijelaskan dari awal sampai akhir. Jadi peserta didik itu hanya mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru. Sehingga selanjutnya di sini kalau STEAM itu berbasis penyelidikan, kalau yang bukan STEAM ini robotic only artinya ya diam saja hanya menerima. Nah robot kan seperti itu istilahnya, hanya diam, menerima, mendengarkan, ya sudah tidak ada lagi yang mengkritik, tidak ada lagi yang mengkomunikasikan dan sebagainya. Kemudian kenapa sih STEAM itu harus, STEAM itu penting pada kegiatan pembelajaran? Nah ini, jadi STEAM itu penting untuk kegiatan pembelajaran karena dia istilahnya itu adalah mengintegrasikan dari berbagai bidang. Jadi bagaimana caranya nanti kaitan antara sains dengan engineering ketika dia mampu mengatasi masalah sains? Nah nanti kaitannya dengan engineering apa? Teknologi apa? Seni apa? Misalnya kalian mengajar sains materi, materi apa ya? Materi tentang morfologi daun misalnya, bentuk-bentuk daun, jenis-jenis tumbuhan, kanekaragaman tumbuhan. Bisa minta siswa untuk menghasilkan sebuah proyek berdasarkan hasil bentuk-bentuk daun yang beraneka ragam tersebut, sehingga menghasilkan sebuah karya seni yang indah. Misal minta siswa mencari perbedaan warna daun. Daun kan bermacam-macam. Ada yang hijau, pernah tidak ketemu daunnya warna merah? Ada kan? Belum pernah. Kalau belum pernah berarti harus sering melihat alam sekitar lagi. Jadi ada juga daun itu yang berwarna merah. Daun milannya hijau, tetapi ada yang berwarna merah atau berkuningan dan sebagainya. Nah, bagaimana caranya menciptakan kegiatan pembelajaran yang berbasis tim? Di sini, di antaranya adalah seperti yang saya uraikan tadi, project-based berarti berbasis proyek. Kalian minta siswa setelah belajar sains menghasilkan sebuah proyek yang memiliki nilai seni. Nah, secara kolaboratif artinya secara berkelompok. Problem solving artinya yang bisa memecahkan suatu masalah. Kemudian authentic atau real world artinya sesuai dengan dunia nyata. Nah, ini adalah contohnya pada pembelajaran yang berbasis tim. Dia menghasilkan sebuah proyek. Nah, kalau sains dia mempelajari tentang perpindahan panas. Teknologinya dia mempelajari tentang termometer, radiometer, dan komputer. Engineering-nya dia mempelajari tentang proses desain. Matematikanya tentu ketika dia harus menyusun atau merangkai desain seperti ini, dia harus bisa memperhatikan hitungannya kan, bagaimana ukurannya supaya bentuknya proporsional, bentuk atapnya proporsional antara sebelah yang kanan dengan yang kiri. Karena kalau ukurannya tidak proporsional, tentunya akan aneh nanti. Atapnya mungkin akan miring, atau bentuk sisi rumahnya akan lebih kecil. Kalian paham ya? Bukan lebih kecil yang sebelah sini dan yang sebelahnya. Kalau ini pada pembelajaran ekstraksi DNA strawberry. Supaya kalian tidak ngantuk, jadi bahasa Inggris. Nih, science inquiry. Tipe dari strawberry. Ada yang beku, ada yang segar. Sample-nya, jenis sampelnya. Ada pisang, strawberry. Nah, tipe alkohol dia nanti mau membandingkan. Mau membandingkan, menyalidiki alkohol yang isopropyl dengan etanol dengan konsentrasi 70% dengan 91%. Bagaimana perbandingannya, ekstraksi DNA-nya. Sehingga nanti akan memberikan hasil yang berbeda. Kalau mau sederhana, ya contohnya seperti ini tadi. Nah, ini nanti bisa kalian adopsi bagi anak-anak SD. Jadi, misal ada materi apa, bikin atau minta mereka untuk membuat sebuah karya. Misal, belajar tentang tumbuhan. Tumbuhan, bijinya itu kan bermacam-macam bentuknya. Bentuk dari biji. Kemudian, minta mereka membuat karya, sebuah karya dengan membuat pukisan dari biji-bijian tersebut. Dekatkan bisa. Nah, itu mengintegrasikan antara sains dengan seni. Dengan matematika juga harus dihitung. Berapakah biji yang diperlukan, misal dan sebagainya. Itu adalah terkait steam. Saya coba lagi cari yang lain. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu. Skin tadi, Bu? Apa, Bu? Tadi, Bu? Steam. Steam itu? Skin. 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 Yang sebelah mana? Yang pas pertama. Yang barusan tadi, Bu. Yang di bagian awal atau di bagian mana? Yang ada yang desain, ada yang cara menghitung. Tadi kan ada yang alatnya. Sini? Iya, iya. Itu, Bu. Yang mana? Yang pertama, Bu. Ini? Iya. Science. Science itu ya artinya IPA. IPA itu kan istilah lainnya adalah science. Jadi ini science, tulisannya dalam bahasa Inggris seperti ini. Artinya science atau IPA. Kemudian ini teknologi, ini engineering. Kemudian ini math, ini adalah matematika. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Perukannya nanti memang ketika seperti ini ya pasti akan sulit. Tapi insya Allah nanti ketika kalian sudah praktek, akan lebih paham lagi. Berarti minggu depan itu pembahasan terakhir materi terkait keterampilan proses science. Baru nanti setelah itu UTS, minggu depannya lagi baru kalian mengerjakan tugas untuk UTS. Sebelum UTS, silakan ada yang bertanyakan dulu daripada nanti bingung menjawab. UTS-nya online enggak, Bu? Iya. Kalian maunya offline, Kak? Online saja ya, supaya aman. Berikutnya ini ada juga contoh dari STEAM. Ini ditulis oleh Ibu Prof. Siti Jubaidah. Beliau memberikan contoh kegiatan STEAM pada pelajaran SMA, biologi SMA, yaitu materi perubahan lingkungan dan dampaknya. Nah, di bagian awal, itu diuraikan dulu masalahnya. Masalah, orientasi masalah istilahnya ya. Jadi kegiatan awal pelajaran, siswa itu diorientasikan dulu pada suatu masalah. Di sini masalahnya adalah perubahan lingkungan dan peristiwa pemanasan global secara umum disebabkan oleh aktivitas manusia yang menimbulkan pencemaran. Pencemaran sendiri banyak disebabkan oleh upaya manusia dalam menyajikan berbagai kemudahan hidup, seperti penggunaan AC, penggunaan listrik yang berlebih, kemudian belum lagi pembuangan limbah bagi yang misal mandi dan sebagainya di sungai, cuci baju dan sebagainya. Nah, ini kan dia menuliskan urayan, baru diarahkan untuk meminta solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Seterusnya, nah di sini ada arahnya untuk tuliskan permasalahan dan solusi lain bila ada di bawah ini. Baru di sini, buat desain rumah masa depan yang ramah lingkungan. Nah, di sini ini nanti masuk seni, yang art, masuk juga yang desain, engineering, termasuk juga yang matematika. Karena itu tadi kan kalau kita mau membangun rumah, itu pasti harus ada ukurannya. Sisinya berapa, kemudian tinggi bangunannya berapa, itu harus diperhitungkan dengan baik. Yang tentunya menggunakan ilmu matematika. Baru di sini tuliskan alat dan bahan yang kalian butuhkan. Jadi, seperti ini gambarannya nanti jika kalian membuat LKS, khususnya yang menggunakan model STEAM. Nih, tuliskan konsep IPA yang terkait dengan desain kalian. Tuliskan konsep matematikanya, tuliskan konsep artistiknya, tuliskan konsep teknik dan teknologinya. Jadi, semudah ini sebenarnya. Apalagi kalau kalian sudah paham, insya Allah mudah mengerjakan tugasnya atau LKS-nya. Nanti ini juga akan saya kirimkan di, maunya di mana, di grup WA aja ya yang ini. Baik, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Atau saking bingungnya, jadi bingung mau bertanya apa? Atau mau UTS-nya online atau mau sekali pertemuan online lagi? Atau mau sekali pertemuan offline? Silahkan. Atau saat mengerjakan LKS saja ya, offline sesekali. Gantian, misalnya supaya nanti kita bisa diskusinya ketika kalian mengerjakan LKS. Kalau semuanya memang ada di Palangkara ya. Supaya benar-benar paham. Jadi, nanti saat kalian jadi guru, kalian sudah bisa praktek. Nah, ketika kalian sudah menyusun LKS ini dan sudah sesuai, itu nanti juga bisa jadi bahan untuk kalian skripsi. Kalau kalian skripsi, penelitian, itu kan salah satu instrumennya adalah LKS ini. Jadi, kalian sudah bayangan, oh nanti saya mau meneliti IPA menggunakan model ini. Instrumennya sudah siap. Jadi, kalian sudah menyicil sedikit pekerjaan. Makanya silahkan dikerjakan dengan baik. Jangan hanya sekedar menggugurkan kewajiban untuk mata kuliah. Baik, ada yang mau ditanyakan? Kamu di mana, Aulia, pegang gunting? Hati-hati ya. Dulu pernah teman saya waktu praktek-praktek pelajaran bioteknologi. Jadi, kami mempraktekkan pembuatan tempe. Dia itu keasikan sambil pegang pisau. Keasikan bicara akhirnya teriris. Bukan karena melihat Nabi Yusuf lewat ya. Tapi memang karena keasikan, ngobrol, menjelaskan, akhirnya teriris tangannya sendiri, jarinya. Baik. Tidak ada yang ditanyakan? Baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, intinya jangan sungkan untuk bertanya. Karena tugas saya itu adalah bagaimana caranya supaya kalian itu paham. Kalau kalian tidak bertanya, berarti saya anggap paham. Nah, kalau kalian bertanya tapi sebenarnya tidak paham, yang rugi adalah kalian sendiri ya. Karena kalian bagaimanapun sudah, istilahnya sudah bayar SPP dan sebagainya. Jadi, kewajiban saya adalah membantu kalian paham. Karena hak kalian untuk bisa memahami mata kuliah ini dengan baik. Ya, baik. Kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan, berarti saya cukupkan sampai di sini. Silahkan nanti disimak lagi rekaman perkuliahannya di addlink untuk mengulang-ulang. Dan jangan sungkan untuk bertanya. Ya, kuncinya itu. Karena katanya malu bertanya sesat di jalan. Jadi, mumpung kalian masih mahasiswa, silahkan bertanya. Masa jangan bertanya kapan hujan uang. Baik, kalau tidak ada lagi, intinya jangan tegang. Kita sudah beberapa kali pertemuan. Jangan merasa tegang. Kita juga sudah sering kan ketemu di fire. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, berarti saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Dan jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.